Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa shohbihi ajmain. Negara mana yang terkenal dengan robot, pasti teman-teman mengetahui, negara Jepanglah yang menjadi acuan bagi perkembangan teknologi robot saat ini. Namun apakah teman-teman tahu siapakah sebenarnya yang pertama kali menciptakan robot? Ternyata, bukan orang Jepang atau orang Barat. Perintis dan penemu robot adalah seorang ilmuwan muslim jenius dari Arab pada abad ke-13 bernama Ibn Ismail al-Jazari, insinyur mekanik kesultanan Turki dari dinasti Artukid. Sebelumnya, Zul sangat berterima kasih atas kunjungan teman-teman di channel Zul ini. Jangan lupa ya, jika informasi yang Zul bagikan ini bermanfaat, kasih like ya. Jangan lupa juga untuk di-share ke sosial media teman-teman. Badi Al-Zaman Abulez Ibn Al-Raz Al-Jazari lahir hulu Mesopotamia pada tahun 1136. Beliau tinggal di Diyarbakir, Turki selama abad ke-12. Al-Jazari memperoleh julukan selaku Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang beragam mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern masa kini, diantaranya combustion engine, crankshaft, suction pump, programmable automation, dan lainnya. Al-Jazari terkenal karena karya beliau dalam bidang mekanika dan robotika. Karya terbesarnya adalah sebuah buku berjudul Kitab Fima Rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah atau buku pengetahuan tentang perangkat mekanik yang ingenius. Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya dalam buku tersebut, secara komplit dijelaskan dengan rincian gambar-gambarnya. Bukunya ini berisi masalah teori serta praktik mekanik. Karya beliau tersebut dianggap paling beda dengan karya ilmuwan yang lain. Keberhasilan Al-Jazari menunjukkan pentingnya perangkat mekanis otomatis yang ditenagai oleh tekanan air dan energi angin. Dalam teknologinya, sibernetika dapat dianggap sebagai inti dari otomatisasi perangkat robotik dan mekanis. Ia mengungkapkan ide dan pendapatnya atas dasar yang objektif dengan gambar yang dapat meyakinkan siapapun. Perangkat mekanis yang digambar tangan dalam bukunya dan perbandingan dengan robot masa kini akan memberikan gambaran sekilas tentang mesin yang ditenagai oleh tenaga air. Gambar-gambar ini memunculkan pemikiran servomekanis dan sebagai hasilnya, sibernetika yang telah muncul sebagai ilmu dalam beberapa tahun terakhir. Pada abad ke-19, pemikiran dan gambarnya memberikan perasaan intuitif terhadap mekanisasi. Penemuan Al-Jazari adalah prototipe untuk banyak alat teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, mesin empat langkah, sistem roda gigi, poros engkol, sistem pneumatik dan hidrolik, otomat dan sistem kontrol. Bisa dikatakan, semua inovasi teknologi yang kita gunakan dalam teknologi sehari-hari yang telah diciptakan oleh beliau. Al-Jazari telah menerapkan semua pengalaman dan karya eksperimental dalam desain asli perangkat mekanisnya, meskipun perhitungannya saat itu belum tersedia. Inovasi-inovasi ini adalah karya teknik terpenting yang ditulis sebelum renaissance berabad-abad kemudian. Perkembangan teknologi terbaik dikumpulkan dalam bukunya yang bernama Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah yang diterjemahkan oleh Hill di dalam buku berjudul The Book of Knowledge on Smart Mechanical Devices, di mana di sini ia menggambarkan 100 jenis perangkat mekanis dan instruksi tentang cara melakukannya dan banyak penemuan lainnya dijelaskan dengan sangat rinci dalam bukunya. Robot atau otomatisasi juga dikembangkan oleh Al-Jazari 250 tahun sebelum Leonardo da Vinci dengan beberapa contoh yang sangat bagus. Hill menekankan bahwa karya ini berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan peradaban dan bahwa teknologi mekanik dipelajari di semua bidang. Karya Al-Jazari memiliki tempat yang sangat berharga dalam sejarah perkembangan teknologi manusia. Ini merupakan pengecualian karena bukunya tidak hanya berisi gambar-gambar terperinci, tetapi juga deskripsi mekanisme kerja perangkat. Mesin-mesin yang paling luar biasa dan canggih dari semua mesin yang ditemukan dalam hal sumber-sumber historis teknologi masa kini akan Zul jelaskan secara singkat berikut ini. Cybernetika Cybernetika pertama kali digunakan sebagai istilah oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 sebagai pandangan umum tentang ilmu umum tentang kontrol dan komunikasi pada hewan dan mesin. Cybernetika adalah ilmu yang mempelajari sistem yang bertindak seperti makhluk hidup. Bergantung pada bagaimana model dan tindakan kontrol digunakan, itu ditujukan untuk mengarahkan sistem ke target yang paling tepat. Cybernetika dapat digunakan untuk memahami, memodelkan, dan merancang sistem apapun. Para peneliti yang tertarik dengan ilmu cybernetika beralih untuk mengembangkan mesin untuk mempelajari mekanisme fungsional sistem hidup dan membuatnya otonom atau bertindak sebagai sistem hidup. Selama bertahun-tahun, Cybernetika telah menemukan aplikasi di banyak bidang dan telah membuat kemajuan alami melalui penerapan berbagai ilmu pengetahuan modern pada masalah dunia nyata dan pengembangan teori dan metode. Cybernetika merupakan ilmu interdisipliner, teori kontrol, teori komunikasi, riset operasi, matematika, logika, semiotika, fisiologi, dan lain-lain merupakan bidang-bidang cybernetika. Komunikasi interdisipliner memungkinkan terwujudnya hasil-hasil baru secara cepat untuk menggabungkan upaya-upaya dalam berbagai disiplin ilmu dan berfokus pada solusi-solusi yang seragam untuk masalah-masalah yang serupa. Pada tahun itu juga, muncul ilmu sintetis baru dengan integrasi hasil-hasil dari berbagai ilmu yang juga dikenal sebagai cybernetika winner. Ketika berbicara tentang cybernetika dan robotika di Anatolia, Al-Jazari pasti terlintas dalam pikiran para ilmuwan. Meskipun dunia sains telah mendengar tentang cybernetika dari winner, Al-Jazari telah memberikan dampak yang mendalam pada sains ini hingga 800 tahun yang lalu. Penelitian di bidang teori kontrol yang muncul pada tahun 1206, dampak itu menyebabkan munculnya metasains lainnya, yaitu cybernetika dan analisis sistem. Mesin-mesin otomatis yang dibuat oleh Jazari, ilmuwan pertama yang mempelajari cybernetika dan robotika dalam konteks sejarah sains dunia, membentuk landasan-landasan sains mekanik dan cybernetika saat ini. Al-Jazari telah menciptakan tonggak-tonggak teknologi saat ini dengan menggunakan sains dan teknologi secara luar biasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan pentingnya sistem keseimbangan atau penyesuaian pada mesin-mesin yang dibuatnya telah menginspirasi sains kontrol otomatis saat ini. Konsep cybernetik hydroelectricity disebutkan di sini untuk pertama kalinya. Alasan utama penggunaan konsep ini adalah karena ilmuwan Eropa dan Jepang memahami dari penelitian literatur bahwa Al-Jazari telah mewujudkan filosofi cybernetika dengan hydroelectric dan tidak menggunakannya sebagai sebuah konsep saja. Hmm, mengapa Al-Jazari begitu penting? Al-Jazari sering disebut sebagai bapak robotika karena kontribusinya yang sangat besar dalam pengembangan teknologi otomatisasi. Rancangan-rancangannya jauh melampaui zamannya dan menjadi inspirasi bagi para ilmuwan modern. Al-Jazari juga seorang ahli mekanik yang luar biasa. Ia berhasil menciptakan berbagai macam alat mekanik yang kompleks seperti pompa air otomatis, jam astronomi, dan automata yang mampu bergerak dan melakukan tugas-tugas tertentu. Karya-karya Al-Jazari menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak zaman dahulu. Lalu sebagai generasi Muslim, apa yang bisa kita pelajari dari Al-Jazari? Al-Jazari adalah contoh nyata bahwa umat Islam memiliki semangat inovasi yang tinggi. Kita harus meneladani semangatnya untuk terus belajar, bereksperimen, dan menciptakan hal-hal baru. Al-Jazari menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk kemajuan peradaban. Kita harus terus mendorong diri kita untuk menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau menggabungkan imannya dengan ilmu pengetahuan dalam menciptakan karya-karyanya. Ini menunjukkan bahwa ilmu dan iman tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi Muslim? Kita harus mempelajari lebih dalam tentang kehidupan dan karya Al-Jazari. Dengan memahami kontribusinya, kita akan semakin menghargai warisan intelektual umat Islam. Sebarkan informasi tentang Al-Jazari kepada orang-orang di sekitar kita, terutama generasi muda. Teruslah berinovasi dan berkarya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadikan Al-Jazari sebagai inspirasi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Seperti Al-Jazari, kita harus selalu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keimanan. Agar setiap apa yang kita karyakan, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Wallahu'alam bishawaf. Demikian yang bisa Zul bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman dalam sejarah hebat ilmuwan Islam di masa lalu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!